Sebuah video aksi sepasang warga negara asing memanjat pagar Taman Wisata Candi Perambanan viral di media sosial. Pengelola Taman Wisata Perambanan membenarkan hal tersebut. Keduanya merupakan turis asal Rusia. Ya, keduanya berhasil memanjat dan berada di dalam kawasan Candi Perambanan. Diketahui, masuk area Candi Perambanan tanpa membeli tiket. Keduanya langsung diamankan petugas keamanan Candi Perambanan. Sepasang turis itu hanya memiliki tiket parkir kendaraan, sedangkan tiket masuk keduanya tidak punya. Tugas pun langsung mengarahkan pasangan turis Rusia itu untuk membeli tiket masuk Candi Perambanan. Bagi wisatawan asing, harga masuk Candi Perambanan sebesar Rp350.000. Pihak PT Taman Wisata Candi Perambanan membenarkan kejadian tersebut. Istiwa itu sendiri terjadi pada hari Minggu Siang dan viral di media sosial pada selasa sore. Asi keduanya diketahui oleh driver shuttle bus Taman Wisata Candi Perambanan ketika melintas. Nah, begitu dapat laporan tersebut, petugas sebut kita langsung menuju ke TKP-nya. Ke TKP benar di situ sudah dijumpai dua orang wisatawan sudah berada di posisi di dalam panggung. Nah, setelah kita di awal dicari tahu itu kan yang ditunjukkan justru tiket parkir di sana, parkir sepeda motor. Nah, berarti mereka masuk sudah di area parkir, kemudian keluar lagi dan kemungkinan, terus ya berniat untuk itu tadi, mungkin apakah menghindari untuk membeli tiket atau memang sengaja mencari titik yang mereka bisa manfaatkan. Nah, akhirnya mereka keluar sampai di depan itu tiba-tiba kok kita berada di.